Pemirsa, jumlah korban tewas akibat gempa dasyat di Maroko mencapai lebih dari 2.000 orang. Sementara para korban selamat terpaksa tidur berdesak-desakan di Pegunungan Atlas Tinggi. Para korban yang selamat dari gempa di Maroko tidur berjubelan di tempat terbuka di Pegunungan Atlas Tinggi satu hari setelah gempa paling mematikan dalam lebih dari 6 dekade menewaskan lebih 2.000 orang. Gempa juga menghancurkan desa-desa. Warga masih mencari para penyintas yang terkubur di lereng-lereng gunung di mana rumah-rumah yang terbuat dari batu batalumpur, batu dan kayu rusak. Menara-menara masjid roboh akibat gempa yang mengguncang peratangan 8 September malam. Kota tua bersejarah Marrakes juga mengalami kerusakan yang meluas. Kementerian Dalam Negeri mengatakan 2012 orang tewas dan 2059 cedera termasuk 1.404 orang dalam kondisi kritis. Badan Survei Geologi Amerika Serikat mengatakan gempa itu berkekuatan 6,8 sekaligter dengan pusat gempa terletak 72 km barat daya Marrakes. Di desa Amismis yang terletak dekat lokasi gempa para petugas besar membongkar puing-puing dengan tangan kosong. Batu-batu yang runtuh menghalangi jalan-jalan sempit. Di luar rumah sakit, sekitar 10 jenazah tergeletak ditutupi selimut dan diiringi para kerabat yang berduka berdiri di dekat jenazah. Para petugas besar berdiri di atas bangunan bertingkat yang robo hingga setiap lantainya bertumpuk di Amismis. Sisa-sisa karpet dan mebel mencuat dari salah-salah renung Tuhan. Antrean orang-orang yang mencari bahan pokok mengular di luar satu-satunya toko yang buka. Batu-batu besar yang berjatuhan menghalangi jalan dari Amismis ke desa terdekat. Makin menyoroti tantangan yang dihadapi tim SAR. Hampir semua rumah di Uleha Asni yang terletak 40 km ke arah Marrakes rusak dan para warga desa bersiap bermalam di tempat terbuka. Pasukan makanan kurang karena atap-atap roboh menjatuhi dapur-dapur. Guncangan terasa hingga huelva dan jain di bagian selatan Spanyol. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan lebih dari 300 ribu orang terdampak di Marrakes dan wilayah sekitar.